Polisi berhasil menangkap satu di antara buron dalam kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan. Setelah delapan tahun menjadi buron, Pegi ditangkap di Bandung, selasa 21 Mei malam. Pegi juga disebut-sebut menjadi otak pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Terkait hal tersebut, pihak kepolisian mengaku belum dapat menyampaikan informasi itu. Hal itu diungkap Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Abbas sebut pergi masih jalani pemeriksaan oleh penyidik di Treskrimumpolda Jabar. Ia juga belum mengungkap peran Pegi dalam peristiwa pada 2016 yang tewaskan Vina dan Eki. Diketahui, selain Pegi, ada dua pelaku lain yang masih buron yakni Dani dan Andi.